2, 3, 4, 5, 6, 7 Penggawa Persala Lamongan menerapkan latihan game internal selama 4x20 menit di stadion Surajaya Lamongan Jajaran pelatih menemukan kelemahan tim yang bakal menjadi bahan evaluasi untuk program persiapan Head Coach Persala Iwan Setiawan mengatakan, game dilakukan dengan merotasi sejumlah pemain Syahroni yang baru saja bergabung latihan ikut diturunkan di game kedua Menurut Coach Iwe, game dan evaluasi tersebut rangkaian dari program minggu ini Yaitu adaptasi dan regenerasi Ia menilai seluruh pemain perlu beradaptasi setelah libur cukup lama Persala masih mempertahankan tradisi mengorbitkan pemain-pemain muda Yang mayoritas dari klub junior Persala Iwe menginstruksikan agar pemain muda lebih aktif Iwe terkenal sebagai sosok pelatih yang cukup keras Ia tak segan-segan berteriak kencang dan marah kepada pemain yang tidak serius saat latihan Iwe juga menjelaskan Dengan intonasi seperti itu biasanya anak muda akan menurut Iwe mengatakan bahwa dengan intonasi seperti itu akan masuk ke otak anak muda Ini seperti perkenalan antara saya dan pemain Persala Ujarnya lagi Jadi minggu ini kan penekanannya kita Pertama adaptasi dan regenerasi setelah mereka libur Regenerasi adalah hal conditioning Itu satu Terus yang kedua game dan evaluasi Baru nanti ada conditioning test Ini penekanan di minggu ini Nah terus hari ini adalah game dan evaluasi Karena dari sini, dari game ini dan besok dengan program yang sama Disinilah titik awal kami membuat program Dari mana kami harus takut Apa yang masih dilihat kelemahan di... Ya jujur aja Kondisioning Kita programnya tadi 4 kali 20 menit Tapi begitu di menit Mas bisa lihat di menit 30-20 menit yang set ketiga Intensitasnya... Jadi 2 bulan untuk menjadi bahagian daripada PR Terus tadi, satu lagi guys Tadi guys menekankan pemain muda Pemain muda harus... Itu seperti apa guys? Ya sebenarnya itu adalah gambaran Jadi minggu ini kita mulai memperkenalkan gambaran general General taktikalnya kita Jadi nanti... Tadi saya kasih tau dulu Ini kan dalam bentuk 11 pemain As a team Ya kan? Tapi nanti begitu nanti Mulai masa persiapan Mulai kita potong-potong lagi dia Tapi gambaran taktikalnya kita Itulah salah satunya tadi Yang pemain muda Pemain sayap juga harus dikutur-kuturun Pada saat kita diserang Nah apalagi Saya sedikit tadi dengan intonasi ya gitu Karena anak muda biasanya harus dikitul Supaya masuk Sampai jumpa